Salam Legislatif DPR RI W7 Jawa Timur nomor urut 1 dari Partai Demokrat Edibas Koroyoyono bertemu dengan ratusan kaum milenial dan generasi Z di Kecamatan Balang, Ponrogo. Ia melakukan tanya-jawab serta menyerap aspekrasi kaum muda sebagai catatan program kerja yang akan disusunnya kelak. Selain itu pada kesempatan yang sama, Ibas juga merilis album yang bertajuk Dendang Melodi dan Terang Memori. Album tersebut berisi lagu-lagu Ibas yang digawangi bersama beberapa musisi tanah air. Hal itu menunjukkan Ibas memberikan apresiasi untuk para seniman yang berkarya untuk Indonesia. Ibas juga memberikan perhatian penuh pada terpenuhnya pendidikan dasar di Indonesia. Seluruh warga Indonesia harus mendapatkan pendidikan yang layak karena pendidikan yang bagus merupakan gerbang daripada keberhasilan. Ia tidak ingin melihat ada anak Indonesia yang putus sekolah. Untuk itu, Partai Demokrat terus berjuang untuk membekali setiap anak bangsa dengan pendidikan maju untuk bekal di masa depan. Menurutnya kelompok milenial dan generasi Z memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi orang sukses ke depannya. Di tangan muda-mudi inilah yang akan mengambil peran untuk mengawal kemajuan bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Karena generasi Z dan milenial merupakan generasi yang kritis dalam segala hal. Mereka lahir saat teknologi berkembang pesat, sehingga memungkinkan untuk mengukir prestasi yang semakin gemilang baik dalam bidang sense, seni, maupun olahraga. Partai Pilihanku, Demokrati Dadaku, Partai Idolaku, Demokrati Hatiku, Berjuang Bersama Demokrat Untuk Kita, Berjuang Bersama Demokrat Untuk Semua Ini kunjungan yang biasa kami lakukan sebagai anggota DPR RI, tapi kita tahu di bulan-bulan ini hingga nanti sampai dengan Februari adalah masa kampanye, di mana kita bisa mensosialisasikan program-program partai dan juga tentunya sebagai anggota DPR RI atau calon anggota DPR RI juga diperkenankan untuk memperkenalkan diri dan juga memperjuangkan aspirasi yang handak nantinya akan dilakukan ketika menjabat. Kunjungan ke Ponorogo ini menjadi spesial karena kami juga terus ingin dekat dengan seluruh masyarakat, tidak hanya para kaum perempuan atau emak-emak yang ada di Ponorogo, Bapak-bapak dan juga tentunya generasi muda yang tadi kita ketahui di Balong juga aspirasi-aspirasinya membangkitkan semangat kita untuk kita terus berupaya bahwa bangsa kita belum tuntas untuk memikirkan negaranya. Bangsa kita harus terus berkelanjutan memastikan generasi-generasi muda, generasi milenial dan Z juga diperhatikan aspirasi dan keinginannya. Mereka tentunya ingin mendapatkan akses dan menunjukkan pendidikannya hingga jenjang-jenjang yang lebih tinggi, tidak hanya SD sampai SMA atau setara, tapi juga hingga perguruan tinggi dan kelak menjadi dokter-dokter yang handal, yang memiliki ilmu, gagasan, yang pada akhirnya juga berguna untuk bangsa dan negara. Sementara itu kaum milenial menyambut hangat kedatangan Ibas di Ponorogo. Memutum itu mereka memanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi atau unek-unek, diantaranya memudahkan kelompok milenial dalam mendapatkan jenjang pendidikan lebih tinggi, diharapkan pemerintah lebih besar dalam memberikan biasiswa pendidikan, sehingga kesempatan untuk mengembangkan potensi terbuka semakin lebar. Ini harapannya seperti apa nih? Harapan kami khususnya sebagai generasi muda, apalagi kita sepelajar SMA, SMK, sederajat, itu mengharapkan sekali bantuan dalam bidang pendidikan, yang mana kondisi sekarang ini kan perekonomian di Indonesia itu sangat susah sekali, jadi diharapkan kita mendapatkan bantuan pendidikan yang layak seperti ini. Masa kampanye di Ponorogo sangat berkesan untuk Ibas. Sebelumnya, ia berkesempatan berdialog dengan ribuan relawan di Ngerayun dan Sambit Ponorogo. Ibas berjanji mewujudkan petani semakin makmur dengan mendorong ketersediaan pupuk di pasaran, serta menjaga harga komoditi saat panen tetap tinggi agar mereka sejahtera. Selain itu, infrastruktur bisa berupa peningkatan kualitas jalan akan diperjuangkan, karena akan berdampak pada peningkatan perekonomian dan memperlancar mobilitas warga. Selanjutnya program Ibas adalah kesejahteraan guru honorer di daerah yang berjasa mencetak generasi emas berkualitas Indonesia. Di samping balita dan ibu hamil, yakni dengan mencukupi nutrisi, makanan yang serat gizi, sehingga angka stunting di Indonesia bisa terus dipangkas. Dalam bidang sosial, masyarakat Ibas juga peduli dengan uang cili dengan melanjutkan program bedah rumah untuk masyarakat yang tidak mampu. Dengan begitu, tidak ada kesejahteraan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tim Liputan, GTV, Pondrogo Demokra untuk semua!